Masih bersama kami di Ayu Sepagi, Pemirsa. Nah, ini jika Anda berpergian ke Magetan, Jawa Timur, ada satu jajanan khas kota Magetan yang bisa Anda jadikan oleh-oleh. Ya, Kue Bolu. Kue Bolu ini karena merupakan jajanan yang disuguhkan untuk para keluarga bangsawan Mataram yang menjadi penjabat di Kabupaten Magetan pada waktu itu oleh masyarakat setempat. Jadi, Kue Bolu ini punya sejarah juga ya. Selain enak dimakan, bisa dijadikan oleh-oleh makanan khas. Makanan khas yang jadi oleh-oleh ya. Iya, benar sekali. Makanan untuk kelantauan juga bisa. Loh. Oke, Pemirsa yang jelas informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Ayu Sepagi untuk edisi kali ini. Nanti sesaat lagi setelah Ayu Sepagi, Anda bisa menyaksikan Ragam Indonesia bersama rekan kami, Rizka Amelia. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Ivo Nasution. Dan saya Momosya Rizza Udediri. Terima kasih atas bersama Anda. Sampai jumpa. Mungkin sebagian dari Anda familiar dengan kue yang dibuat wanita yang tinggal di kawasan Magetan, Jawa Timur ini. Ya, kelincahan tangan-tangan wanita ini menciptakan kue balu di sentra pembuatan kue balu berada di desa inikan kecamatan Ngaribio ini, membuat Anda semakin penasaran apa yang sesungguhnya dibuat oleh wanita ini. Seperti lazimnya roti-roti yang lain, kue balu berbahan baku tepung, telur, dan juga gula ini dicampur hingga menjadi adonan. Adonannya sudah jadi kemudian dituangkan ke dalam loyang pencetak. Kematangan kue balu hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit saja, dengan 2 kali memutar loyang agar kematangannya bisa merata dan mengembang. Kue yang sudah matang kemudian dianginkan beberapa saat sebelum proses pengapakan berupa memasukkannya ke dalam kantung plastik, ini placer guna mencegah penjamuran. Kenaikan bahan baku terutama harga telur sangat menyulitkan untuk meraup keuntungan yang lebih besar, bahkan seringkali merugikan karena harga jual kue yang tak bisa bersaing dengan kue kemasan modern lainnya. Dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Asri Manar memberitakan.